Bagi ini kami berkesempatan akan mengunjungi Balai Embryo Ternak di Ciplang Bogor Sebelum masuk, silahkan like dan subscribe untuk menambah video kami Terima kasih Oke, perjalanan kami mulai dari Bogor Tepatnya jika kita mengambil dari Tugu Kunjang Itu sekitar 1 jam Dengan menggunakan transportasi umum Dan biasanya untuk dapat menuju ke Balai Embryo Ternak Kita hanya bisa melakukan menyewabis atau mobil Dan sebaiknya Anda hati-hati Karena kondisi jalannya agak terjal dan berbahaya jika supir Anda tidak berpengalaman Sudah memasuki komplek dari Balai Embryo Ternak di Ciplang Bogor Inilah situasi dari lokasi tempat Balai Embryo Ternak Terlihat pegunungan dan ada kebun Yang menarik dari B.E.T. Ciplang ini adalah Di Balai ini sudah mulai mengembangkan sapi Belgian Blue yang terasal dari luar negeri Yang kondisi atau bentuk ototnya berbentuk seperti binaragawan atau aderai Oh iya inilah dia Contoh dari sapi Belgian Blue Oh gitu kah? Ini adalah kandang penampungan pedet Pengembangan dari sapi Belgian Blue disini sudah berhasil Ditandai dengan lahirnya sapi jantan yang diberi nama gatut kaca Dan informasinya sudah dikirim ke Balai Inseminasi Buatan BBIB Singosari Dengan masa otot yang besar Menjadi keunggulan sapi ini Namun sapi ini harus berada di daerah yang dingin Yang menjadi kendala untuk pengembangan di Indonesia Tapi akan terus dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Ya Bapak Umur berapa sapinya ada Pak? Tiga bulan Jenisnya apa ya Pak? Belgian Blue Ini Belgian Blue semua? Lahiran disini semua Pak? Iya Bapak ini apa? Magang atau? Hanya Magang Nah dari paramedis IPB Paramedis Veterinar Dari IPB Ini perawatannya gimana? Ini apa barusan yang dilakukan? Tadi kegiatannya baru IB Inseminasi Buatan di kandang yang D Sama kandang Saya itu untuk transfer embryo Terus tadi juga sanitasi kandang Untuk Belian Blue yang baru berumur Baru seminggu Ada di sebelah sana Sanitanku kok? Pembersihkan kandang Terima kasih dengan Pembersihkan kandang Iya Coba ya? Ini adalah Kandang-kandang Dari sapi Yang akan menjadi Calon donor Ada beberapa jenis sapi Bisa kita lihat disini Boleh rekam gak Pak? Ya Ini baru mau di ET ya? Ini Pak di panen embryo Sudut ya? Biar ya Terlap ya Ini dari sana emang Nah baru terang Ya sekian dulu video kali ini Dan di video selanjutnya Saya akan menjelaskan sedikit Tentang transfer embryo Bagaimana prosesnya Sekilas Ikuti terus video kami Ingat like, share, dan subscribe Untuk mendapatkan video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa